Pengamat politik dari UNAS, Alfian komentari pertemuan Prabowo dengan Erick Thohir. Alfian melihat nuansa positif antara pertemuan dua menteri kabinet Jokowi itu. Terlebih, pertemuan itu terjadi seusai Prabowo mendaftar ke KPU bersanding dengan Kibran. Pertemuan itu mengonfirmasi bahwa Prabowo tak akan meninggalkan Erick. Selain itu, Erick, kata Alfian, tak akan berpaling ke kubu lain. Ketum PSSI tersebut bisa menggaet banyak kalangan untuk turut mendukung Prabowo. Hal itu bisa menjadi modal besar Prabowo mengarungi kerasnya Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo sambangi kediaman Erick di kawasan Menteng, Selasa, 31 Oktober 2023. Pertemuan itu ialah makan bersama dan berbincang santai tanpa membahas soal TKN. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.